Masih bersama saya, Fuchimono Papami dalam Kompas Merauke. Saudara peringati Hari Dharma Samudera tahun ini, Lantamal 11 Merauke gelar upacara serta tabur bunga sebagai bentuk penghormatan pertempuran Laut Arafuru. Upacara peringati Hari Dharma Samudera digelar di lapangan Markas Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal 11 Merauke dan upacara dimulai pukul 8 pagi dan berlangsung penuh khidmat. Yang bertindak sebagai inspektur upacara kali ini adalah Wakil Komandan Lantamal 11, Kolonel Laut Pelaut Jadmiko Haryono yang diikuti oleh seluruh anggota TNI dan PNS Angkatan Laut. Memperingati Hari Dharma Samudera ini diharapkan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dapat mewarisi nilai-nilai perjuangan agar tetap tegak dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Peringatan Hari Dharma Samudera ini adalah momentum penting bagi pembinaan portonil dan diangkatan laut secara keseluruhan karena Hari Dharma Samudera ini dijadikan hari penting peringatan sejarah pertempuran Laut Aru di mana Angkatan Laut pada masa itu mengawali pertempuran untuk merebut kembali Papua yang waktu itu masih hirian barat. Sehingga sejarah ini menjadi penting sekali utamanya bagi kita, prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut untuk selalu menjadikan sejarah itu sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin kemudian meningkatkan mencari nilai-nilai sejarah untuk pembinaan generasi muda TNI Angkatan Laut masih anak-anak. Usai upacara itu, seluruh pasukan upacara kemudian bergerak menuju kapal KAL Bulagat untuk kembali melaksanakan upacara di tengah laut yang dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga. Pertempuran memberikan keteladanan tentang nilai dan semangat juang yakni sikap pesatria, rela berkorban dan tidak pernah gentar menghadapi musuh dalam mempertahankan wilayah.